Jadi kalo kalian suka sama konten versus gini, harga murah versus harga mahal begini Jangan lupa untuk like sekarang dan subscribe sekarang kalo kalian belum subscribe atau berlangganan, oke? Oke Go to the video, let's go! Hai semua! Kembali lagi ke channel VS Hari ini kita mau Apa? Taste test Coklat yang seharga cuman Bagaimana paling murah tadi? Paling murah 3.000 Coklat seharga 3.000 melawan coklat seharga 40.000 Jadi perbandingan coklat 3.000 dengan 40.000 Itu berapa ribu persen perbandingannya Oke, kita langsung mulai saja Ke yang paling murah dulu aja ya Jadi ya, kita bukan tebak-tebakan lagi Ya kita gak tebak, tapi kita bener-bener Coba Dan kita tahu itu apa gitu Jadi kita akan tahu apakah ini suggestive or not Oke Dari coklat yang pertama, KitKat yang harganya 3.000 Bagi dua Bagi dua Bagi dua Bagi dua Gak bisa bagi dua Tadi udah kebunyik Fun! Bagi dua Apa yang ingin? Apa yang ingin? Oke Tas, tas dulu Cheers Cheers! Rasa KitKat Rasa KitKat lah bagaimana ya? Kasih gak burahnya? Gak tahu karena kita belum coba yang mahal Tidak Kalau misalnya ini gak dibilang KitKat Dia ini coklat mahal Gue masih percaya loh Karena rasanya enak Enggak sih Gue masih percaya? Aku gak percaya Karena aku tahu rasa KitKat dimana Sudah, ntar gak bisa yang lain Next Kedua, coklat Delphi Harganya 5.000 Oke, iya kan? 5.000 Delphi aku gak pernah coba loh Delphi Gimana pernah? Pernah Enda Gak bisa Ah, kaya super fin Ya kan? Bisa aja ya Enggak yang spesial ya Aku nggak suka Aku lebih swacit kat Dibanding Delphi Bisa aja Gimana? Bisa aja Ntar kita urutin yang paling enaknya dari yang paling gak enak sampe kepala yang paling enak next, silver queen harganya? harganya 6 ribu kalian udah tau gak ya silver queen nih, paling yang paling famous di Indonesia kayaknya kurang lebih sama ya bungkusnya makanya aku bilang kurang lebih sama isinya ada apa? almond oke ini aku suka nih yang keempat dairy milk catbury berapa? 7 ribu beda seribu doang ya? 7 ribu dia beda seribu-sibu aku suka ya ya dairy milk aku suka catbury enak cukup kalau kalian pecinta manis ya kalau kalian suka susu ya ini rekomen juga enak banget, gila catbury ini dari semuanya yang paling enak masih catbury dari semua yang udah pernah aku coba menurut aku terus dia gak enak ya biasanya kayak susu sampai sokal gitu gampang enak dia manisnya tuh perfect kok menurut gue terus gimana ya? pas dikunya tuh juga gak ada keras banget gak paid promotion tapi kalau catbury mau boleh, dibawa next apa? kasih deh dulu dong oh iya Buena Bueno Kinder harganya? 11 ribu ini gue suka nih 11 ribu aku suka gak Bueno? suka tapi aku lupa harus lupa rasanya buka satu aja dulu dan dia ada isinya dua ya iya ada two piece tapi kita makan satu aja buka satu aja dulu 11 ribu harganya 100% susu dari Enova wow enak gak? suka Bueno ha? gak suka ya? suka banget suka aku lupa rasanya hmm isinya susunya susunya masih melt kayak Kinder Joy yang telur itu loh iya ini kan Kinder iya sama next Van Houten atau Van Houten aku baru pertama kali liat ini loh udah pernah liat banyak kasih tau dan harganya 13 ribu aku udah tau ini coklat mahal soalnya aku suka dan ya selera gua selera mahal selera high classnya 13 ribu coklat dari mana sih nih? hmm Singapur tapi made-nya di Indonesia tapi pabriknya di Singapur apa? perusahaannya Singapur Hershey's Singapore ini pasti aku gak yakin nih Vesuka soalnya dia agak pahit ya? gak pahit sih kayak agak berat gitu coklatnya beratnya gimana? coba ya aku gak pernah coba loh ini aku aja gak pernah mengkai denger kubu yang paling kerasa coklatnya dibanding yang lain aneh kan? beda kan? iya sih lidah orang miskin makan coklat 13 ribu gak kuat lidahnya kenapa? coba? tuh since 1828 udah satu tahun dong udah satu tahun lebih dia udah tulisnya disini cetaknya 1828 uh satu setor mau dua ratus tahun ntar lagi yang terakhir coklatnya harganya 40 ribu yang beli glam dan gak ada di Jambi gak ada di Indonesia kayaknya masa sih? gak ada lah janda kalau dihitung sama mongkir ya berarti 62 ribu ini kalau dihitung sama mongkir plastiknya beda kira kemasannya kemasannya sih keren banget 30% kokoh oh dari ini? di Jerman made in Germany tuh dari Jerman tuh bisnis sebenernya kalau di total harganya 62 ribu sih seharusnya tapi ya kita kita hitung coklatnya aja lah ya gila beda banget ya beda banget ya dia plastiknya ya udah beda oke kita coba ya bagi dua aja enggak ada keras manisnya tunggu dia melt enak banget ini belum melt tunggu dia melt enak manis banget tapi enak juga at the same time enak manisnya gila ya masih bisa di dia memang manis banget tapi bangetnya tuh yang oke gitu gak sampe bangut gak sampe begitu gitu gak sampe gimana? bangut oke dan kami beli ini ada rasa banyak lagi tapi kami cobain satu aja deh di coba kita urutin ya gelet dulu urutin dari yang paling gak enak ya paling gak enak lo paling yang enak menurut aku silver queen paling gak suka silver queen baru ke delphi udah itu masuk ke kitkat van houten dairy milk di atas ini semua ya tapi bueno gak bisa ada yang lain dan ya tau lah ya tau lah ya yang paling enak ya ini jadi apa kasih tau kesimpulannya adalah harga itu mempengaruhi kualitas rasa ya menurut gua aku lagi oke aku paling gak suka silver queen terus paling gak suka kedua delphi ketiga ini van houten iya gak suka gak suka tadi katanya enak kok enak tapi dibanding yang lain kan dibanding oke 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 terus kitkat bueno dairy milk khusus ini ratersport iya jadi kesimpulannya ya kalau kalian mau enak dan murah sih beli dairy milk dari milk rasanya kurang lebih sama ini rasanya mirip mirip dengan ini cuman ya ini lebih manis lebih manis aja sih ratersport ini dari milk berapa seribu ya cuman 7 ribuan ya mending beli yang ini aja dibanding 40 ribu kalau kantong kalian gak tebel tapi pingin coklat enak sih gue saranin dairy milk dibanding yang lain semua tapi harga belum mempengaruhi memang harga itu mempengaruhi menurut gue gue tuh so so gak bisa nggabungin yang murah sama enak itu biasanya gak pernah ketemu kalau misalnya enak-mahal banyak enak-mahal banyak gitu loh jangan ngomongin jajaran tapi ya kalau jajanan udah pasti jajanan jalanan enak gitu loh jangan ngomong yang ngomong kemasan gini atau restoran gitu kalau rumah makan ya kalian makan di rumah makan yang murah gak seenak rumah makan yang mahal kalau aku kalau aku gak tau kalian kecuali rumah makan padang semakin murah semakin enak rumah makan padang oke thank you for watching jangan lupa di like komen kalian suka apa enggak video-video kayak gini kalau misalnya kalian suka kami bakal banding-bandingin lagi yang lain atau kalian bisa komen juga kami perlu bandingin apa lagi iya misalnya kayak bandingin misalnya yang gue ada di pikiran gue nih bir 5 ribu versus bir 2 juta tapi aku gak bisa minum bir maksudnya yang begitu coba yang gila-gilaan gitu loh coba kasih komen di bawah kasih kami ide tentang apa yang harus kami banding-bandingkan lagi atau konten-konten lain selain konten versus begini just let us know oke dan jangan lupa di subscribe atau berlangganan dan di cek channel gue aku bakal taruh di description box udah pada tau deh kenapa sih ya 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 cek ya tolong ya cek oke bye 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 bye